Intro Sehingga kita dapatkan juga Di zaman Rasul ada orang-orang munafik Karena memang Hidayah di tangan Allah Sehingga ketika kita Hidup bermasyarakat Jangan juga berpikir Semua itu harus mau sama kita Setuju dengan kita Biasa aja udah Uang dulu di zaman Rasul juga Ada yang gak suka juga Sama Rasulullah SAW Artinya kalau Melihat wajah Rasul SAW Itu lebih indah Daripada dunia dan seisinya Sehingga syarat menjadi Sahabat kan bertemu Beriman kemudian Wafat dalam kondisi iman Gak ditentukan waktunya udah Karena keagungan Yang dipandang dan dilihat yaitu Rasulullah SAW Memang ada yang mensyaratkan Sebulan setahun dan adalah Tapi banyak mengatakan Ya sudah sudah melihat Beriman dan melihat Dan meninggal dalam Sudah sahabat Rasul Karena yang dilihat ini Sangat agung Sangat mulia Yaitu Rasul kita Olehnya itu dalam Hidup berbangsa Bermasyarakat Dia sabar aja Jadi kalau ada orang gak suka Orang benci Tenang aja udah Siapa juga kita Ya Jadi siapa kita ini yang 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 perlu kesabaran Bayangkan 22 sekian Mendekati 23 tahun Sampai Selesai Tugas Rasul Sallallahu alihi wa alihi wasallam Begitu sabarnya Ya Sehingga para sahabat Ketika di kota Mekah Banyak disiksa Alatastansirlana Ya Rasulullah Kenapa gak didoakan Supaya kita menang Ya Rasul Rasul bilang sabar Kalian belum apa-apa Dibandingkan dengan umat-umat Sebelum kalian Ya Coba kita lihat Bagaimana umat-umat Sebelum Rasul Dan Rasul menjelaskan Sabar Ya Dan itu Sampai pula ke kita Jadi sunnatullah Sabar 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 Sebab Inna ma'al usri Yusra Inna ma'al usri Yusra Sesungguhnya setelah Kesulitan Pasti ada kemudahan Ya Sehingga Diungkapkan disitu Lan Yaglibal Usru Yusrain Allah sebutkan Dua kali kemudahan Dan tidak bisa mengalahkan Satu kesulitan Melawan dua kemudahan Pasti akan Mudah Cuma perlu Kesabaran Cuma Sebagian Manusia Bahkan mungkin Sebagian manusia Ini gak sabar Gak sabar Ada yang mengatakan Ya Allah Aku udah berdoa Lebih dari setahun setengah Aku gak dikabulkan Doaku Ustaz mengatakan Menyebutkan Firman Allah Udu'uni Astajib Lakum Dua Doalah kalian Padaku Aku akan Kabulkan doanya Aku udah lebih dari Satu setahun setengah Udah tahajud Udah puasa Senin kemis Gak dikabulkan Malas aku berdoa lagi Sudah Ini Ini ada manusia Yang begini juga Sehingga Kuru tadi Mengatakan Kamu tidak berdoa Allah berikan Padamu Bagaimana Aku tidak berdoa Kemudian diberikan Aku udah Satu setahun setengah Coba Lihat wajah Kamu dikacah Pernah Kamu berdoa Di alam Barzah Ya Sebelum di dunia Kamu minta Kalau diciptakan Allah Matanya sempurna Ini Kamu gak Minta kan Dikasih semua Ya Semua dikasih Sabar Mungkin Kalau diberikan Malah membahayakan Kamu Tapi Pasti diberikan Kalau tidak di dunia Di akhirat Kelak Nanti Altyazı M.K.